Intro Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, ketika mesin genset sobat mati dan tidak keluar api pada busi dan sudah dicek bagian busi Cek bagian desiklos atau ignition coil Cek CDI Semuanya aman dan tidak masalah Tapi saat memeriksa bagian spool, ternyata spoolnya rusak Dan saat akan mengganti spoolnya Sobat terkendala untuk bagaimana cara membuka flywheelnya Dan mau tidak mau, sobat harus membuka flywheel ini Agar bisa mengganti spool atau cek kondisi fisik spoolnya Oke sobat, simak video ini Agar bisa membuka flywheel mesin genset 2 tak milik sobat Agar tidak canggung lagi Oke, di pembahasan kali ini Saya akan bahas cara membuka flywheel mesin genset 2 tak secara sederhana Nah, untuk sobat, ketika akan membuka flywheel mesin genset 2 tak ini Yang harus sobat siapkan adalah kunci ukuran 8 dan kunci ukuran 14 Untuk kunci ukuran 8, sobat bisa gunakan kunci T8, kunci ring pas 8, kunci ring 8, dan kunci sok 8 Untuk kunci ukuran 14, sobat bisa gunakan kunci T14, kunci ring 14, dan kunci sok 14 Dan sobat tidak bisa gunakan kunci ring pas 14 Karena bentuk kunci ini lurus atau tidak ada lekukan seperti kunci ring Karena di flywheel ini ada kisih-kisih kipas Ketika akan dibuka, menggunakan ring pas 14 pasti tidak akan bisa Karena menyentuh kisih-kisih kipas flywheel ini Oke, langsung saja kita cek pada video ini Bagaimana proses membuka flywheel mesin genset 2 tak secara step by step Jangan di skip agar sobat tidak canggung lagi ketika akan membuka flywheel mesin genset ini Oke, step pertama, buka tangki Sobat harus membuka 4 baut ukuran kunci 8 pada tangki terlebih dahulu Posisi baut ada pada bagian samping kiri dan samping kanan Pada video ini, saya membuka dengan kunci T8 Step kedua, buka cover engkol Nah, pada cover engkol mesin genset ini Ada 4 baut ukuran kunci 8 Dengan posisi baut berada di 2 bagian atas dan 2 bagian bawah Pada video ini, saya membuka dengan kunci ukuran T8 Step ketiga, buka mur flywheel Setelah membuka rumah engkol, kita akan membuka flywheel Nah, pada flywheel, ada 1 mur yang harus kita buka dengan ukuran kunci 14 Oke sobat, untuk membuka mur pengikat flywheel ini, kita harus mengganjal atau menahan flywheelnya Agar mur yang akan kita buka atau putar Flywheel tidak ikut berputar Perhatikan 2 cara mengganjal atau menahan yang biasa saya lakukan ini 2 cara mengganjal atau menahan flywheel Cara menahan atau mengganjal flywheel Cara pertama, sobat bisa menggunakan besi dengan panjang kira-kira 1 telunjuk jari atau obeng Atau juga sesuaikan dengan kondisi alat yang sobat punya Oke, posisikan seperti ini Nah, di video ini, saya menggunakan penahan atau ganjal batang obengnya sobat Nah, karena membuka mur ini berlawanan arah jarum jam Maka posisi mengganjal atau menahannya seperti ini Oke, simak video cara menahan pertama ini Gimana cara membuka pertama ini? Mudah kan membukanya? Oke, kita ke cara membuka kedua Nah, cara kedua ini Sobat bisa menggunakan baut dari rumah engkol ini Dengan cara memposisikan seperti ini Posisi mengganjal atau menahan pada titik pertama bagian lubang ini Dan titik kedua pada bagian dalam flywheel Dan pertemukan dengan tonjolan bagian dalam flywheel yang berbentuk seperti ini Agar tidak bingung, sobat bisa simak video ini Gimana sobat? Gampang kan membuka mur pada flywheel ini? Nah, dua cara membuka mur ini bisa sobat pilih dan kondisikan dengan keadaan sobat di tempat Oke, kita ke pembahasan step 4 Membuka atau melepaskan flywheel Step keempat Melepaskan flywheel Oke sobat, setelah melepaskan mur pengikat flywheel Selanjutnya kita akan melepaskan flywheel ini Nah, kondisi atau keadaan pasti akan berbeda-beda pada sobat semua Saat akan melepaskan flywheel Nah, ada dua cara untuk melepaskan flywheel ini Mudah-mudahan dua langkah atau cara melepaskan flywheel ini bisa membantu sobat dengan lancar dan aman Oke, simak video ini agar kesalahan demi kesalahan bisa terhindarkan Agar aman dan lancar saat membuka Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Gimana sobat? Mudah kan cara membuka flywheel mesin genset 2TAC ini? Mudah-mudahan step by step ini bisa membantu dan memudahkan sobat semua membuka flywheel Jangan lupa like-nya dan saya mohon dukungan kepada sobat untuk subscribe channel ini Karena di channel ini saya punya harapan yang bisa membuat dan merakit mesin genset free energy atau energi gratis tanpa bahan bakar Dan saya juga akan membahas seputar teknologi yang wajib kita ketahui yang semuanya bisa membuka wawasan kita semua Terima kasih saya ilham sampai jumpa di pembahasan berikutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!